Hai naik ayam otel toh tomat kasih bawang bombay juga boleh ya temen-temen gini temen-temen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen-temen hari ini hari Senin ya temen-temen pagi saya bangun pukul 6 ini temen-temen ya saya menyiapkan sarapan pagi buat kebab sayur ala-ala turki temen-temen yang kemarin itu kulitnya saya bikin ya nanti kalau kalian mau tahu caranya saya akan tulis lagi di kolom deskripsi ya temen-temen cara bikin kulitnya simple banget murah meriah dan hasilnya banyak dan ini saya isi sayur ya temen-temen ada sayur lalapan kayak gitu ya temen-temen selada wortel ayam dikasih bawang bombay juga boleh ya temen-temen ini saya kasih telur telur rebus dipotong dan kasih salad ya temen-temen jangan lupa bagi kalian yang suka pedas bisa kasih saus sambal itu lebih nikmat banget temen-temen lebih endul terus ini saya kasih jagung manis jagung kalengan jadi apapun boleh dimasukin temen-temen seperti salad-salat kayak gitu ya temen-temen karena ini sayur jadi saya tidak kasih buah dalamnya lalu kita bentuk sesuai selera bikinin aja dimakan langsung juga boleh ya temen-temen tetapi berhubung saya ini bikin sarapan bok buat paksu jadi saya gulung temen-temen gimana caranya gulung yang penting tergulung rapi saya masukin bok biar paksu nanti enak makannya temen-temen dan ini kesukaan paksu banget kalau yang sayur-sayur kayak gini paksu sama si noval itu suka banget temen-temen kalau Sevya suka enggak begitu suka sayuran mentah tapi kalau paksu sama noval suka banget sayur-sayur mentah salad-salat kayak gini temen-temen ini satu bungkus ya sudah saya bikin dan maunya saya dua atau tiga tapi paksu pesen jangan terlalu banyak dua saja sudah cukup karena saya tahu pak sutup makannya banyak temen-temen karena terlalu pagi ya sarapan jadi saya bekal agak banyak jadi biar pagi sarapan dulu satu nanti jam sembilan makan lagi gitu enggak apa-apa ya temen-temen biar enggak terlalu lapar kalau sarapan terlalu pagi nantinya kan makan siang itu terlalu kelaparan temen-temen makan siang istirahatkan jam 12 sampai jam 1 nah ini saya lanjutin bungkus yang kedua temen-temen disini ada syar matang juga sudah saya rebus mau selada mentah juga boleh lalapan sama juga saya bikinnya temen-temen kasih otel kasih bawang pompeh kasih telur kasih ayam kasih jagung manis dan jangan lupa saladnya atau mayonesnya ya temen-temen tapi Pak Su hari ini tidak mau makan pedas jadi tidak saya kasih saus sambal kalau kasih saus sambal ini mantap temen-temen tapi saya takutnya Pak Su sakit perut pagi-pagi tuh jadi atasnya kasih lagi mayones atau salad buah kayak gitu biar rasanya tuh terasa temen-temen karena memang ini buah-buahan yang belum dimasak eh buah-buahan sayur-sayuran yang belum dimasak ini kebab ala-ala turki ya temen-temen ini sangat sederhana praktis sehat ya menyehatkan karena bahannya itu mentah-mentah juga dan kulitnya itu lentur temen-temen kalau bikin sendiri tuh enak pokoknya saya suka kita untuk membuatnya temen-temen nah ini sudah jadi ya dua bungkus lalu saya sampingnya kasih buah temen-temen saya kasih pisang biar kenyang sekalian temen-temen ya karena adanya cuma pisang ya temen-temen karena musim dingin saya terlalu tidak terlalu banyak belanja buah sayang kalau nggak dimakan gitu loh nih nih buat pak Su sudah ya temen-temen terus saya lanjutkan sarapan buat anak-anak karena tadi anak-anak belum bangun anak-anak tuh bangun jam 5 temen-temen sholat subuh abis itu tidur lagi jadi jam 7 kurang 1 per 4 atau jam 7 4 eh jam 6.40 itu sudah saya bangunin temen-temen biar mereka tidur lagi karena memang sekolah kalau musim dingin itu maunya kan tidur ya temen-temen enak tidur pagi-pagi kan dingin ya di Taiwan sudah mulai dingin 16 sampai 17 kalau pagi dan malam hari jadi saya suruh anak-anak tidur aja dulu habis sholat subuh tidur dulu terus nanti jam 6.40 aja jam tutup kurang 1 per 4 saya bangunin langsung sarapan kayak gitu temen-temen ini juga sama saya bikin buat anak-anak Sevya dan Noval kalau Noval ini wah suka banget ini temen-temen dia kalau saya mentah-mentah kayak gini suka banget kalau Sevya sih nggak terlalu suka tapi nggak terlalu dia sukanya pakai coklat kayak gitu tapi saya tidak kasih karena sarapan itu penting ya temen-temen sarapan bergisi itu penting untuk nutrisi anak-anak yang aktif kayak anak-anak saya ini ya temen-temen jadi sekolah seharian mending saya kasih apa sarapan yang menyehatkan kayak gini daripada saya kasih coklat-coklat kayak gitu temen-temen sama ya digulung tapi ini saya pakai piring gitu ya karena anak-anak makan di rumah sekolahnya kan deket temen-temen cuma lima menit ya dari rumah nih sarapan kayak gitu pakai susu gitu aja udah cukup temen-temen ini 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 selamat menikmati ya teman-teman kita mau undur diri dulu anak-anak juga mau sekolah terima kasih Anda silakan mencoba ya itu isiannya opsional mau diisi coklat juga boleh biasanya makasih selamat menonton selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah